Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di setelah-setelah pendakian batu tulis lintas buta kemarin Dinar nyoba review 3 backpack yang dibawa Dan sekarang Dinar share nih ke teman-teman Ini saya mau coba buat review on the track Dengan backpack yang pernah Dinar pakai Kalau ini monte fastpack 22 liter Ini perampakannya Udah Dinar pakai Ke dua gunung Keren sih Keren banget Dia tahan banting Tahan banting Fiturnya ada Crown pocket Side pocketnya Gak pakai jahitan permanen Tali yang diserut gini ya Kayak gitu Terus ada bottom pocketnya juga Di bawah Bottom pocket Ada look buat tracking pole Kiri kanan Kiri kanan Terus Nah Yang Dinar kurang nyaman pakai fastpack monte 22 liter ini Ini dari shoulder strapnya Karena menurut Karena menurut Dinar padnya itu Kerasa keras banget Dan lebar Tuh disini keliatan kan Kalau di pundak Dinar ya Kayaknya lebar banget dan gak nyaman Kelebaran Kelebaran Ada shoulder pocketnya juga Kiri kanan Tuh Rata-rata udah pada pakai roll top system ya Pake clip Roll top Tapi dia kencangnya pakai karet Ini monte fastpack 22 liter Nah Kalau yang ini Ada di sini ya Stem Ini juga tahan batting nih Sama-sama roll top juga Pake clip Untung tutupnya Dia masih ada buckle Gitu Pake buckle Ada trim pocket Semi pocketnya masih jarang ini Ada look buat tracking pole Cuma disini kendalanya Kemarin sempet pakai Ke satu gunung Dia kekurangannya di shoulder strapnya Jahitannya itu kurang kuat Ini kemarin sempet lepas juga Yang sebelah kiri Jahitan Bagian shoulder ini ya Dia lepas Sampai kesini juga lepas Ini udah Dinar perbaiki Dinar jahit Jadi dulu Dia ada hip beltnya Guna ya Ada hip belt Ada Jenggot di dadanya juga ada Tapi ini Keren sih Kalo dari material Maud banyak juga Dan Tahan banting juga Lumayan Nyaman sih YSR Disini tuh dingin banget Maaf ya kalo ngomongnya reda-reda Kayak Eeeh Jadi Kalo penilaiannya sih Dua-duanya tahan banting Kalo dari material Keren kalo dari waterproof Dia belum terlalu Waterproof ya Masih rembes Dua-duanya sama Keren kalo monte Fastpack 22 liter ini Kalo bagi Dinar Kelemahan dia di shoulder Strapnya aja Padnya terlalu keras Dan lebar Jadi pedes banget dibahu Menurut Dinar ya Kayak gitu aja Kalo yang YSR ini Keren Tapi kekurangannya Ya itu Ada beberapa Di bagian Jahitan Solder strapnya Yang kurang Kencang Dan kurang kuat Jadi kalo dia dipake Kelaranya sempet lepas Dan sempet Dijahit juga Diperbaiki maksudnya Selebihnya sih Keren Dia ada solder Pocketnya juga Ini sih yang paling bikin keceng nih Dia ada hip belt Sama buat yang di dada Jadi kalo pake ini tuh Kayak bener-bener rasa dirangkul gitu Kayak gitu Ini kedua backpack yang udah Dinar pake Sama-sama masih buatan lokal Dan harganya juga masih terjangkau banget Cuman baik lagi ke selera masing-masing Karena memang kalo pake backpack Bisa direview itu ketika Nyoba dipake di Kapangan ya Dengan base weight yang mungkin Kemarin gak sampe 5 kilo Semua semua rata-rata Dinar pake Masih di 4,2 Ini masih dipake di 4 kilo pas Gitu udah semua masuk Nah Sekarang Dinar udah nyoba juga Backpack yang satu lagi Dari kalahari Ini 22 liter juga nih 22 liter juga Bahannya beda dari yang kedua ini Ini bahannya silnilon Pake grip stop Salah ngomong gak ya? Moga bener Dia roll top system juga Ada clip Dan ada pengencangnya Ada buckle-nya Tapi buckle-nya dibuat Kayak panjang sebelah gitu Ya kan? Yang ini pendek, yang ini panjang Kayak gitu Karena bahannya silnilon Jadi kalo yang Suka naik gunung sama yang ngerokok Harus jauh-jauh Ngeri Kebakar Tapi buat waterproof-nya Oke lah Tempat dipake Dan ini memang gak rembes sama sekali Mengencang Dari belakang ke Solder strap-nya Udah ada feature ini Dia gak ada Belt yang buat di dada Cuma ada Hip belt-nya aja Bagian bawah Nah Yang bikin Backpack ini Rada kurang gemesin Karena dia front pocket-nya Yang menyatu Sama side pocket Jadi kalo dibuka Lebih kayak Setengah lingkaran gitu Kayak gini Contohnya Tuh Jadi Antara front pocket-nya Sama side pocket-nya Tuh Jadi kalo simpen minuman Atau simpen apa Dia gak bener-bener bisa Nyamping banget Pasti nyambung ke depan Kayak gitu Dan buat pengencangnya juga Dia Perlu pake tari tambahan Kayak gini Baik yang bilang ribet Tapi bagi dinner gak sih Enak banget malah Nyaman banget ya Gitu tuh Jadi Front pocket sama side pocket-nya Nyatu Muat banyak loh Segalanya masukin kesini Muat banyak banget Kayak gitu Tuh Dari kalah hari Cakep sih Oke Keren Setelah Di Ini Ini juga ada Kayak pengencang banget Yangnya itu sama Front pocket-nya Kayak pake buckle Ditarik Nah Kayak gitu Keren 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 Itu aja Itu aja Yang bisa dinar sampein Kayaknya ya Dari ketiga Backpack ini Yang udah Dinar pake Dari pertama YSR Ke monte Fastback Sama Sekarang terakhir Kalahari yang 22 liter Siapa tau aja ada maker lokal yang mau Ingin dinar buat review gitu Oke lah Keren Keren Tapi semuanya balik lagi ke selera Dan kebutuhan Mau cari Backpack yang seperti apa Mau yang berapa liter Kan sekarang sudah banyak ya Dari yang 22 Sampai yang 40 liter juga ada Kalau bagi dinar Menurut dinar Kalau mau nyari backpack Coba Pake atau pinjem dulu Punya temen Nyaman atau enggak Kayak gitu Oke gitu aja dulu Review on the track Sekjelas dulu Siapa tau mau cari backpack-backpack Yang masih 22 literan Ini bisa jadi referensi sih Monte Sama Kalahari ini Dua-duanya keren Masing-masing punya plus dan minus Kayak gitu Tapi temen-temen boleh Kayak lihat-lihat reviewnya dulu Sebelum beli ya Kalau bisa ya kayak Pinjem dulu Ke temen Nyaman apa enggak Ya sampai ketemu di review berikutnya Sekian aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati